Terima kasih sudah menonton Tentang gimana sih cara kita menemukan keseimbangan antara apa yang kita suka, apa yang dunia butuhkan Kan kalau pelayanan itu berarti apa yang dunia butuhkan kan Kita harus berbuah, apa yang dunia butuhkan, apa yang kita suka Dan what can we can be paid for Kayak kita dapat pendapatan juga dari situ Tapi kita juga kayak bisa memenuhi kesenangan kita juga gitu Nah gimana caranya supaya kita bisa kayak berdiri di tengah-tengah itu tuh gimana gitu Mungkin ada yang udah bisa punya pengalaman dan bisa cerita gitu Oh ini gue rasa hidup gue udah mulai seimbang Atau gue rasa gue udah mulai senang dengan apa yang gue kerjain Dan gue dibayar juga di situ Dan gue juga merasa gue udah cukup berbuah Dan sesuai dengan apa yang jadi jawaban orang-orang Kayak gitu Susah ya percayaan Panjang ya Kalau dulu aku yang tadi aku bahas di awal sih Temuin irisan diantara semuanya Irisan apa yang dunia ini butuhkan Kita dibayar di situ Kita jadi berkat di situ Tuhan panggil kita di situ Irisan tengahnya ini Mungkin cerita boleh kok Cerita pengalaman pribadi Pengalaman orang yang di mentori juga gak apa-apa Cerita gitu supaya kita bisa kayak Oh iya benar Mungkin ini cerita ada yang relate gitu Aku juga kan sebelum Aku juga sebelum akhirnya masuk Maksudnya pertanyaannya menemukan si irisan itu gitu Atau bertahan di dalam irisan itu Menemukan irisan itu dan bertahannya itu gimana Kalau menemukan yang gimana yang tadi sih Sebetulnya coba jalanin dulu Coba jalanin sambil doa Sambil denger-dengeran sambil mencari Dan percayalah Kalau kita cari Pasti kita nemuin kok gitu Gak mungkin maksudnya kita doa Sungguh-sungguh Tuhan tunjukin Terus Tuhan diam aja Mungkin ada waktu dimana Tuhan kayak diem That's okay jalanin dulu Nah sementara Tuhan diam Jangan nekat-nekatan gitu Cerita kalau kok Daniel sendiri gimana kok Bisa sampai mencapai irisan itu gitu Aku sih Aku sempat di sekuler juga kan 5-6 tahun Dan di awal-awal excited sih ya Ya namanya kerjaan baru gitu kan Senang Baru lulus sekuler dulu Terus jalan-jalan-jalan Di titik tertentu Aku mencapai titik kaedain gitu loh Ini kenapa gue hidup jadi gini sih Kenapa gue kesini sih Setiap hari kayak gini-gini aja Maksudnya ya jalan-jalan Cuma kayak mati gitu kan Gue kayak robot aja gitu Zombie kok zombie Kayak zombie Pelayanannya berjalan kok Pelayanan jalan Pelayanan jalan Sekuler jalan Nah sampai gue mendapati fakta Kenapa ya Waktu gue jalanin di pelayanan Gue berasa hidup banget Hidup banget Dan beda banget lah Cuma kan Ya anak muda ya Enggak lah Masa sih disini Gak tau kenapa ya Kok kayaknya Buat anak muda Kalau berjalan Gak tau kok enggak Gitu Sempat anti gitu ya kok Bukan anti juga Cuma kayak Enggak deh Masa sih gitu kan Ancuram ya hidupnya gitu ya Ancuram gitu Ancuram Berasa makal suram Tapi serius Berasa makal suram Tapi mungkin enggak kok Itu tuh excitement itu muncul Karena kita cuma di pelayanan Satu minggu Sedangkan kita jalanin Sehari-harinya tuh Kayak everyday gitu Atau feelingnya tuh beda gitu Mungkin Bapak kan enggak satu minggu Dia lebih full time Oke kalau di kantor 8 jam Dia dibelajuk Eh jangan lalu kayak gitu Mungkin Makannya Aku tadi bilang Jangan gegabah Karena kadang-kadang Kita memutusin sesuatu Karena hype yang gegabah itu loh Ini kayaknya lebih enak Ya belum tahu aja Enggak enak-enaknya gitu That's why aku jalanin 5-6 tahun dulu Sambil bergumul Tuhan ini maunya gimana Sambil bergumul Build safety net yang tadi Karena somehow Kalau kita di tempat yang mungkin Kutip Menurut kita enggak pas Ayo cepat ubah paradigma Dan perspektif kita Ini patuh lo catat Jangan langsung terjun bebas Udah bertahan Lakuin yang terbaik Sambil berdoa Cari waktunya Tuhan Aku berkali-kali Udah mau selesai pun Akhirnya ya Ada banyak hal yang Kayaknya belum sekarang Beres lagi Kayaknya belum sekarang Di satu titik Kayaknya aku udah mentok banget Udah sampe Udah lah Ini ini Safety net udah cukup aman Kayaknya sekarang Toto bos aku Kan suami istri Suaminya dipanggil pulang Saudara Terus ya aku jadi Nggak tega lagi Aduh masa ditinggalin sekarang Akhirnya manjangin lagi Dua tahun Cuma ternyata ya Semua baik gitu Semua baik Sambil aku bergumul Aku ingat finalnya Aku lagi bergumul banget Tuhan ini gimana Toto aku dikirim SOT ke Singapur SOT Singapur Nah di Singapur Aku bergumul Tuhan ini gimana Pulang sekuler Atau bener fix kesini Aku udah mau Aku udah mencapai Aku merasa udah mencapai titik Dimana gue harus settle Nggak bisa Nggak bisa Mau sampai kapan Rabah-rabah terus gitu kan Kanan-kanan kiri-kiri dah Gue lagi bergumul Ya Tuhan baik lah ya Jawaban dikirim dari manapun That's why harus peka dengan beneran Toto ada satu temen aku Dia dari Kalimantan Orang Kalimantan Dia toto ngomong gini Udah lu gak usah mikir aneh-aneh Gak usah mikir ke politik Ke bisnis Nambah Tuhan Udah terlihat aja ngegalo Ditunjukkan Iya Tapi itu pun masih ragu gitu Pulang ke Bandung Masih dalam keadaan ragu Aku ingat Ibarat di barang 6 Denger firman Pak Arunat Beliau toto bahas gini Masuk tahun depan Nah gue gak kayaknya Gue gak inget timeline Kapan datunya Tapi beliau bilang gini Masuk tahun depan Buat saudara-saudara Yang berjalan Dalam destiny-nya Tuhan Saudara akan menemukan Perkenaan Tuhan yang sempurna Atas hidupmu Kamu punya pilihan bebas Ada seribu titik Dimana kamu bisa ada disana Tapi sebetulnya Tuhan cuma pengen Kamu di satu titik itu Kalau kamu bisa nemuin titik ini Kalau orang dunia ngejar berkat Nanti berkatnya ngejar kamu Perkenanan Tuhan Turun buat kamu Dan di titik ini Orang akan lihat kamu Berkembang lebih cepat Kamu akan enjoy Nah Menurut aku kan ini udah telak nih Konfirmasi-konfirmasi Akhirnya disitulah Aku akhirnya memutuskan Oke deh Hamba Tuhan Terus sekarang gimana kok Ini udah berjalan berapa tahun tuh Kira-kira Jadi hamba Tuhan berapa tahun Tidak ada bahkan ya kok ya Baru Dua tahun Yang dihafal Abraham Nggak full time-nya udah lama Dua tahunnya Belum juga sih kok 2018 Lama part time 2018 2018 2018 Full time Tapi lama di part time Sekarang Lumayan Gimana kok rasanya tuh Rasanya Enjoy Jadi betul nggak apa yang kata tadi Koko kayak lebih bertumbuh Betul Betul Jadi yang awalnya enjoy Tinggal lu udah gak pusingin lagi Soal yang pergumulan sebelumnya Iya Tapi tinggal sekarang jalanin Struggle apa yang lu ada Di depan lu Ya lu kerjain kan gitu kan Enjoy Happy Menyenangkan Tapi Tapi tetep Itu ambience di awal kayaknya Enjoy happy Menyenangkan Jadi sekarang Udah dijakannya Tetep aja Petemu challenge Petemu challenge Petemu challenge Untuk satu yang lebih besar Kapasitas yang ditambah Ya pasti ada tembok yang di jeboh Karena sebetulnya Nggak bagus juga sih Kalau kita jalan lancar Kita nggak belajar Kita nggak jadi lebih baik Kita nggak jadi lebih kuat Nah harusnya kita curiga Kalau lancar dulu Kita harus curiga sih That's it Kalau abang mungkin Ada tambahan juga kan Baru sama nih Baru Jadi ceritanya Di frame ini tuh Amba Tuhan tuh tiga Tiga Kita semua Amba Tuhan loh Yang spesial Dipanggil Bapak pester Bapak pester Makin menjurut Ini baru jadi bapak pester Sama barengan Gua sama ko nanti Yang tadi ko Yvan Di awal cerita tuh Harus di Apa ya Di garis bawahin juga Nggak 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 harus Yang jadi hamba Tuhan tuh Udah yang paling benar Udah yang paling enak Udah yang paling pertama Masuk surga Karena kekristenannya tuh Nyata gitu Tapi sebenernya nggak Terus struggle tuh Tetep ada disitu Dan sebelum nyampe kesini pun Pernah belok-belok kemana Dan ternyata Setelah pun pernah belok Itu menguntungkan Dan memang itu tuh Rencana Tuhan juga Jadi ya bersyukur aja Teman-teman Yang masih punya kerja Yang masih bertanya-tanya Sama pekerjaannya Sama panggilannya Sama passionnya Dijalanin dulu aja Karena nanti pasti akan ada Breakthrough Untuk setiap teman-teman Karena kita semua disini Kan pernah ngalamin Fase mencari-cari juga Kalau gue mungkin Yang bisa gue Ceritain gitu ya Gue ingat Waktu gue dipanggil Kan emang Wah excited banget Gimana tuh Cerita dipanggilnya Dia sempat nunggu Cukup lama juga Kan udah gak betah Mau keluar Tapi aku lihat Kondisi di gereja Hari itu belum ada slot juga Ya aku Sebagai mentor Cuma bisa bilang Bertahan dulu lah Lu keluar mau ngapain Mau lontak lantung Kan gak jelas gitu Sampai ngedilai Berapa lama tuh ya Pak Lama-lama Ini belum waktunya Dan somehow menarik Dia juga ngomong Iya Pak Gue juga doang Gue tau ini belum waktunya Tapi gue udah gak tahan Kok abel banget ya Pak Abel Enggak Karena Gue kan tadi cerita Gue sempat berusaha Pengen keluar gitu kan Karena disitu gue ngerasa Oh ini udah jalan gue nih Gue keluar Gue punya proyek Dan gue bisa banyak investasi Gue di pelayanan Let's say gue gak mau jadi full timer Tapi gue bisa lah Tambah-tambah dengan gue part timer Gue tanya ke ko Daniel kan Kok Kira-kira bisa gak gue gini Wah Kalau lihat kondisi gereja sekarang Jangan dulu lah bom Waduh gue agak-agak sedih gitu kan Itu sebelum pandep nih kan Sebelum Jauh sebelum 2000 berapa ya Sudah kita gak bisa Kayak lah Terus Wah gue agak bubuk sih sebenarnya 19 lah 19 Enggak Tentu kamu ke Israel gak Enggak Setahun sebelum itu Ngerti 18 Wah bubuk gue kayak ngerasa Ditolak kerja Udah Udah Mau bubuk Kok ya iya dong Udah tau gue suka Ternyata Jangan dulu Wah Gimana nih Akhirnya dengan berat hati Jadi hari itu agak ngeduma gue inget hari itu Udah lah Gue ini Gue stay Gue inget hari itu Pagi-pagi itu gue doa dulu di jalan Karena hari itu gue udah putusin Oke gue mau Mudahan Hari ini gue mau keluar Gue udah Sediain segala macem Alasan buat gue keluar Tapi di jalan gue doa dulu Tuhan hari ini mau ngajul risan nih Kalau memang Gak boleh risan Kasih tanda yang sampai gue juga paham Gitu kan gue di jalan Sambil naik motor gue inget Berarti gak bisa bebal tuh ya Harus Maksudnya berarti Kalau minta tanda Gak boleh bebal juga kan Gak boleh bebal Terus udah Gue masuk ke ruang bos gue Deg-degan men Deg-degan parah gue Karena kan Bos gue tuh bule Jadi kan gue harus ngatur Kata-kata bahasa Inggris gitu kan Deg-degan gue tuh Udah itu pertama kali Eh gak Gue setiap kali pengen keluar Kedek sih Deg-degan Gue ngomong kan Sorry Gue mau resign Dia kaget Hah Kenapa kamu mau resign Gitu kan Padahal sebelumnya Ada junior gue Dua orang keluar Dan dibolehin Ya gak apa-apa keluar gitu Terus Gue juga hari-hari itu Gue tuh nganggur 8 bulan Gue pikir Aduh gue ngapain nih Gue nganggur 8 bulan Emang bener-bener gak ada proyek Gajet telap Gak ada proyek segala macem lah Lagi susah perusahaan Gue pikir sayang bos Tadi Nah ini Gue pikir kan Ya udah lah gue keluar Dibanding gue jadi beban perusahaan Gitu kan Terus Melasan doang Eh kan Udah logika semuanya kan Masuk gitu Junior keluar Temen senior gue Gak diperpanjang kontraknya Gak ada kerjaan Oke gue juga bisa Ngomong Ngomong resign Eh kenapa resign Dia kayak ngomong gini Lu Kalau lu resign Gue gak punya developer lain Gue gak punya web dev lain Gue web developer hari itu Gue gak punya web dev lain Apa alasan lu keluar Gue hari itu gak tau Alasan lu keluar Gue cuma Gue kan gak mungkin ngomong Ya Gue pengen Pengen jadi Pengen banyak di gereja Karena hari itu Karena bos gue itu Belakaku Tuhan Gue susah Hari itu gue gak tau kenapa Kayak mandek semuanya Gue gak bisa ngasih alasan Gue cuma ngomong gini Dia cuma pengen cari Suasana baru Gini deh Lu mau gaji berapa Gue kasih Lu mau jam kerja fleksibel Gue kasih Tapi jangan keluar Please jangan keluar Gue tetap ngomong Gak gak Gue mau keluar Gue mau keluar Gue mau keluar Sampai satu kali Gak mau Gak mau Tiba-tiba Di hati gue tuh Kayak ada impresi gitu Karena tadi kan gue doa Ngomong kayak di hati gue tuh Kayak tiba-tiba Ini makanya kita perlu doa Ada impresi gitu Ngomong kayak ngomong gini Abraham Ini loh Tanda yang tadi pagi Kau minta Wah Udah gue gak jadi keluar Hari itu Ngomongnya gimana tuh Gue buk lagi Oke Gue gak jadi keluar Salaman Udah Oke gue gak jadi keluar Salaman Udah Ternyata gue baru tau Selan berapa lama Di keluarga gue tuh Pokoknya gue dapat berkat Gue bisa lulus kuliah pun Karena gue dibayarin Dede gue pun sama Dan di hari itu Ternyata subsidi dari Subsidi ini tuh berhenti Kebayang gak tuh Subsidi itu berhenti Mama gue inget Gue inget banget Semoga mama gue gak dengerin Gue inget sama gue masuk kamar gue Makanya berkaca-kaca Matanya berkaca-kaca Bang Bantuin ya Uang kuliah si Dede Wah gue kan gaung pinggang Sorry gak mau gitu kan Maling kundang Sorry gue gak mau Gue ada tabungan Gue mau meri dan segala macem Gak bisa kan Gue ngomong gini Gue dengan mata berkaca-kaca Kayaknya ngomongnya udah Geter juga Gue tau dia gak enak Minta ke anak Gue cuman ngomong gini Udah-udah tenang-tenang Kokok bayarin Gue ngomong gitu Terus Dalam hati gue mikir begitu Mereka kan uang kuliah mahal gitu kan Terus Gak lama dari situ Perpanjang kontrak Hari itu gue udah butuhin stay Gue mau perpanjang kontrak Waktu gue mau perpanjang kontrak Gue tuh Gue nekat hari itu Gue ngomong ke bos gue Ditanya kan Mau gaji berapa Kita setiap hari perpanjang Menteri kita naik gaji Gue nekat hari itu Gue mau minta kenaikan gaji Hampir dua kali lipat Gue ngomong kan Saya mau gaji segini Gue harus sebutin nominalnya Dalam hati gue Ah udahlah Ditebi tolong Gak juga segini aja Gue bisa angkat turun dikit Lumayan lah Jadi gede gitu kan Udah Dia ngomong oke Nanti didiskusin lagi Udah aja selama berapa lama Bos gue dari Jakarta pulang nih Terus Pulangnya pas jam gue pulang kantor Terus tapasan di jalan Dia nanya kan Bram katanya mau neko gaji Eh tapi udahlah udah jam pulang Pulang aja nanti Nanti tinggal Dan nanti besok aja lah Pulang nih gue di motor Dia terhandphone kan Gue liat dikit Di stopan Setiap Wah dari bos gue nih Gue taruh dulu Di stopan gue mikir dulu alasannya Gue gak mau panyol Gue mikir dulu Oke alasannya gue perlu buat Tabungan gue Gue perlu buat bayangin Nih 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 Semuanya udah ada peluru udah siap di kepala gue Gue jalan Ke pinggir Bos gue tuh Waktu gue buka chatnya Dia cuman ngomong gini Abraham Kamu minta gaji segini ya Gue jawab dulu Yes Typing Terus typing Dia Gue udah siap Oke Gue siap nih Sama semua alasan-alasan yang udah gue siapin Bos gue cuman ngomong gini Oke Approve Wah Itu gaji gue kayak lipat Dari gaji gue awal Gue langsung kaget Wah Gak mungkin Gue inget banget Hari itu gue pulang Gue harus cerita Ko Daniel Kok Ini gue gak habis pikir Udah Dari situ Udah gue pikirkan Itu gue bisa jadi buat Bayarin kuliah dari gue Dan segala macam kebutuhan keluarga gue Hari-hari itu Terus gue iseng Temen-temen gue lagi pada Menaikan ibadahnya Di lantai satu Di bawah Di lantai satu Terus ada Ya ini jangan ditiru Sebenernya Ada buku kas gitu Buku kas Gak kesalahan dia juga sih Dikretakin gitu aja kan Jadi ngelak Jangan ditiru Jangan ditiru Gue iseng banget Hari itu gue penasaran Kok bisa enteng banget Dia ngasih gaji gaji Gede gitu Gue buka tuh buku kas Gue lihat Ada yang Ada yang disitu Terus stay disitu Dari zaman sebelum dia nikah Sebesar sekarang punya anak Ada yang lebih senior dari gue Dan jauh banget Keren banget lah pokoknya Dan bertahun-tahun juga Gue lihat gajinya nominalnya Wah Gaji gue paling tinggi hari itu Gue cuma bilang Aduh Tuhan siapalah aku ini Kenapa segininya Udah hari itu gue sadar Oke emang hari itu Gue harus stay dulu sih Emang hari itu Tuhan izinin gue buat stay Tuhan izinin gue buat Udah diam dulu dia disini Karena emang ada suatu hari Harus gue kerjain Gitu Emang gak gampang sih Nemuin passion Nemuin panggilan hidup Emang Waktu di tour tuh Kayak kadang kita ngerasa Nggak enak bener gak sih Kadang kita ngerasa Aduh Tuhan kok gini sih Aduh kok gini sih Kok gini kok gini kok gini Bahkan Waktu di momen di tour itu pun Gue sampai berkali-kali Ya itu Udah gue tau gue harus stay disana Gue berkali-kali bertanya-tanya Kok gini sih kok gini sih Gue gak suka 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 Gue lupa semua pengalaman-pengalaman ini Gitu loh Emang Sambung dikit lah ya Singkat cerita Pokoknya gue akhirnya Gue pergi ke Israel Emang Thank you gitu ya Udah nginjinin ke Israel Gue pergi ke Israel Dan gue dapet konfirmasi Itu gue dapet konfirmasi Gue ngomong lagi ke bos gue Gue tuh agak trauma Ngomong gitu Nanti dia Nanti dia debatin gue lagi Gitu kan Nanti gue gak tau lagi Mau ngomong apa gitu Sama sebelum berangkat Gue ngomong dulu Tuhan Kalau memang belum boleh resign Kasih tanah yang saya Gue juga ngerti gitu kan Gue masuk Gue maju Gue ngomong ke bos gue Gue nge-resign Karena gue mau kejar mimpi gue Buat jadi Buat di gereja Oke That's fine Hal itu gue gak ditahan Sama sekali Oke silahkan Gak apa-apa gitu Hah Segampang ini gitu Kalau memang mudah waktunya Gak ditahan-tahan Dulu gue inget banget Gue ditahan-tahan Kayaknya ada gue debat Setengah jam gitu Di ruangan Dengan bahasa Inggris gitu Yang gue terbata-bata juga Ngomongnya Sekarang cuma ngomong Oke That's fine Go pursue your dream Wah Oke 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 Serulah Perjalanan Perjalanan Major passion Nah Pas gue Udah jalan Lancar segala macem Gue nemuin momen Dimana Pandemi sih sebenarnya Waktu pandemi Gue ngerasain momen Dimana bener-bener Gue mempertanyakan Panggilan gue Kalau buat yang tadi Dengar kan kayaknya Wah ini mah udah bener-bener Konfirmasi nih Udah bener-bener Dapet tanda segala macem nih Tapi gue pernah Mempertanyakan panggilan gue Gue pernah mikir Duh gue ngapain sih Di gereja Duh gue ngapain Gue hidup kayak gini Karena hari itu gue liat temen gue Sama-sama IT Dia kerja IPK-nya Di bawah gue Tapi dia kerjanya Udah sampai ke Barcelona Kayak rupa Waktu gue liat Gue cuma mikir Aduh Abraham Di gereja Dan lagi diem doang Di rumah Kan pandemi Kenapa gue kayak gini Padahal gue kan bisa Kayak temen gue Ke Barcelona Ke Singapura IPK gue gede Gue bisa di IT Kenapa gue kayak gini Kenapa gue kayak gini Gue mempertanyakan itu Dan Satu titik Waktu gue mempertanyakan Semuanya itu Gue cuma ingat satu hal sih Kenapa gue mulai Semuanya ini Apa yang bikin gue Stay disini Mungkin itu sih yang bisa gue Ceritain Waktu kita Mau cari patient Memang susah Mau cari panggilan hidup Susah Struggling lah Bergumul Tapi waktu udah nemuin Juga struggling Struggling mempertahankannya Ada momen-memen Dimana kita Mempertanyakan balik Bener gak ya Bener gak ya Apalagi kalau Apa yang depan mata Kayak gak sesuai Gitu sih Ya puji Tuhan Jalan di Apa ini Corona season 2 Ya udah gue gak Mau pertanyakan lagi Emang mungkin Skop Pelayanannya berubah Tapi yaudah Gue udah Oke deh Kalau Tuhan panggil disini Gue yakin kok Tuhan yang kasih berkat Tuhan yang cukupin Tuhan yang Tanda kutip kasih kehidupan Mungkin ada closing statement Dari kok Ivan Kalau itu Kalau dari saya sih Nambahin sedikit bahwa Samtai mungkin Ya jangan berpikir bahwa Panggilan kita tuh Hanya sebatas kepada Pekerjaan kita Jadi mungkin juga Sebetulnya panggilan yang Tuhan berikan Dalam kehidupan kita tuh Tidak ada hubungan Dengan pekerjaan kita Tetapi itu yang membuat kita Bisa betul-betul Enjoy Our lives Disitu Karena itu sesuatu Memang menguntungkan Untuk kerajaan Allah Karena saya yakin bahwa Calling dari Tuhan The divine calling Panggilan yang ilah itu Pasti harus ujungnya Menguntungkan pihak Tuhan Bukan untuk menguntungkan Pihak kita Kalau cuma untuk Memperkaya diri Make us famous Make us Ya membuat terkenal Dan sesuatu yang Pokoknya hanya Menguntungkan aku dan aku Kita perlu pertanyakan lagi Apakah itu divine calling Atau sebetulnya hanya Keinginan kita Cita-cita kita saja Jadi dari saya Tetap kejar Apa yang menjadi Panggilan Tuhan Sekalipun saat ini Masih belum ngerti Gak apa-apa Jalanin aja Saya yakin kita Kalau mau ikut sama Tuhan Tidak akan ada yang terlambat Dan Tuhan pun Tidak akan terlambat Menolong kita Tuhan tidak akan terlambat Untuk menjawab Apa yang kita Minta Sama Tuhan Karena firman kan bilang Ketuk Pintu dibuka Cari Kamu dapat Minta Akan diberikan Sudah Itu saja kita pegang Sebagai pegangan kita Untuk sesuatu yang Divine calling Amin Jadi kau Daniel Mungkin kau Azu Ada tambahan Closing untuk teman-teman Di sini yang mungkin Masih mempertanyakan Apa yang kita bahas Yang mencari Closing dari aku Kan kita percaya nih Ini momennya Anak muda dibangkitkan Dipakai Tuhan Dengan luar biasa ya Amin Aku Aku orang yang sangat percaya Anak muda yang dipakai Dengan luar biasa ini Gak sembarangan anak muda Tapi anak muda yang menemukan Irisan antara passion Dan calling Dalam hidup dia Dan dia berjalan disana Amin Karena dia menemukan titik itu Aku kalau ke anak-anak komsel Aku suka bahasin titik ledak Kenapa titik ledak? Karena menurut aku hidupnya Ledak-ledak disana gitu Ledak-ledak kutip Memberi dampak gitu Bukan ledak-ledak marah gitu Bukan Betul-betul Apa ya? Kenapa hari itu aku namain titik ledak? Karena kayak eksplosif Yang betul-betul berdampak aja gitu Dar Buat semua ngasih dampak yang luar biasa Jadi Ayo Jangan menyerah Memang gak instant Tapi Cepat atau lambat Kita akan sampai di titik itu Selama Kita membuka diri Banyak membelajar Banyak memencoba Doa terus Dan Percayalah di waktunya Tuhan Dengan caranya Tuhan Ingat waktunya Tuhan Caranya Tuhan Jangan maksa waktu kita Cara kita Kita akan sampai juga ke situ Gitu Terus satu lagi terakhir Jangan nganggep remeh Jangan nganggep remeh titiknya orang lain Setuju Wah ini nih Gini doang Ya kalau Tuhan panggil dia di situ gimana? Emang dia harus ada di situ Jadi Ayo Belajar Kita saling menghargai Kita saling menghargai Jangan Yang ngantor Ngatain yang freelance Yang freelance ngatain yang ngantor Nanti yang full time dikatain Yang full time Ngomongin yang di luar lah Lebih ngarohani Salam Salam Selama kita ada titik Di titik yang pas Dan kita berdampak di situ Kita berhasil Amin Gitu Jadi Enggak lah Kita gak bersaing Wah ini kastanya lebih tinggi Ini lebih nana No 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 sama sekali Enggak Ayo temukan titik masing-masing Dan hargailah titik teman kita Saudara kita Kakak kita Adik kita Ya Biar kita sama-sama berguna Gitu Karena titik kita bukan titik yang terbaik Buat semua orang Titik kita adalah terbaik buat kita Gitu Jadi Ya ayo saling menghargai Karena Ini fenomena yang cukup menarik juga Gue liatkan anak muda Banyak yang dikit-dikit Ya itu Ngerasa yang dia paling oke Wah ini apaan Kayak begini Ini apaan Jangan Jangan mau Jangan mau Siapa bilang Gitu Jadi ya ayo Terus berdampak Jangan menyerah Temukan titik ini Pasti ada kotnya poran Asal memikir Look closer Asal memikir Mencoba denger-dengeran Terus berdoa Jalan terus Jalan terus Percaya waktunya Tuhan Caranya Tuhan Pasti nyampe juga Itu sih Yang paling penting Kita Benar-benar Percaya Sama Apa yang Tuhan percaya Dalam Setiap hidup kita Jangan terganggu Jangan iri Jangan ngebanding-bandingin Diri sama orang lain Dan Yang paling Harus kita ingat juga Apa yang kita punya Semua sekarang ini Tuhan yang kasih Jadi Anytime Tuhan bisa ambil Anytime Waktu Tuhan Bila Oke kamu cukup Sampai sini Yaudah Kita juga bisa nolak Mau sekeras apapun Kita berjuang Untuk kita mempertahankan Kalau Tuhan udah gak berkontak Pasti akan hilang Tapi Untuk Untuk kita bisa Sampai Ke titik Dimana kita Menemukan Passion dan Calling kita Yaudah bersahanya Penuh sama Tuhan Dan kerjain dulu Apa yang ada di depan Mata kita Jangan 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 jadi terpengaruh Sama orang lain Dan Harus ingat juga Daya juang kita Harus tinggi Karena mungkin itu PR buat generasi sekarang Lihat Gaya juangnya itu Harus tinggi Jangan menganggap Semuanya kayak mie instan Minuman instan tinggal Seduh-seduh Makan minum Katanya mie instan Ini harus diproses Iya Instan aja gak instan Instan banget Justru di proses itu Kita bisa belajar Dan jadinya cerita Kayak gini kan Tentangnya gak cuma Kalau kita misalkan Semuanya instan Tiba-tiba besok Dapat apa Besok dapet apa Terus apa yang berceritain Gak ada Gak rame Gak asik Justru si proses ini Pengalaman-pengalaman ini Yang kita tuh bisa melihat Bahwa Tuhan itu Besar banget Gak pernah bisa kita bayangin Dan dia tuh Menyertai hidup kita Mau kita lagi di bawah Mau kita lagi di atas Mau kita lagi sedih Lagi senang Lagi pusing Lagi susah Atau mau kita lagi berhasil Lagi sukses Semuanya ada Tuhan disana Dan Yaudah Percayanya Dan bersyukur Berterima kasih Dan serahin semuanya Masuk aja Aku mau nambahin satu lagi Boleh Saya mau ngomongin Calling passion Kalau masih dicari Artinya kita kutip Kayak menerawang Jauh ke depan Belum Pokoknya lihat future lah ya Nah kebanyakan Anak-anak muda Yang aku lihat ya Banyak Mikirin future Lupa hidup di present Ini yang zombie Jadi Angan-angannya tinggi Ceritanya Ngejar passion Ngejar cita-cita Ngejar mimpi Tapi yang depan mata Dia asal-asalan jadinya Ini lupa hidup Di masa sekarang Asal-asalan Gak ngasih yang terbaik Percayalah Lu gak akan nyampe-nyampe Kesana Karena kunci Untuk mencapai Ketitik itu Waktu kita udah berhasil Disini Nanti di waktunya Acaranya tuh Kita dibawa kesana Step by step Yes Roma gak dibangun sehari Bos Jadi ya Don't forget Tanggungan perang sehari Tanggungan perang Kau tuh gak pake jean-jean Kau Kata legenda Yang mungkin Dari kita segitu kali ya Cia Kau aku Personally aku sangat diberkati Aku sangat belajar banyak Aku gak bisa Kasih closing statement yang gimana Karena menurut aku lakunya pun Kayak Oke gitu Aku belajar Aku diberkati Aku ngerti gitu Ternyata Memang kita tuh Banyak proses Kita harus setia Kita harus Endurance kita harus tinggi juga Sedangkan Banyak anak-anak Yang mungkin Seusia sama aku juga sama Yang ngerti banget Kayak apa ya Lembek banget gitu Lembek banget Kayak Ah udah lah ini mah gak sesuai Ini gak sesuai Semuanya jadi tiba-tiba gak sesuai Dan hilang arah gitu Karena itu Aku pernah ngerasain juga gitu Terus Yang penting banget Menurut aku ya Untuk yang masih ngejalanin Dan belum bisa menemukan Seperti kakak-kakak disini Mentor dan teman-teman Yang mendukung itu penting banget Kalian harus punya teman-teman Dan mentor yang percaya sama kalian Dan kalian juga harus percaya Sama kemampuan diri kalian sendiri Karena itu penting Kalau kita gak percaya sama kemampuan kita Kita gak akan pernah kemana-mana Kayak aku udah belajar itu Kayak kita gak akan pernah kemana-mana Kalau setiap Tuhan kasih kesempatan Kita selalu bilang kita gak bisa gitu ya Kayak it's okay untuk salah It's okay untuk belajar Karena dari situ kita bisa Bisa maju lebih jauh gitu Dari aku itu sih Pokoknya yang namanya patient itu Jelas ada Calling itu jelas ada Bener gak sih? Tapi kitanya pun perlu berusaha Untuk mau belajar Untuk mau diproses Untuk mau dibentuk sama Tuhan Sekalipun mungkin sekarang teman-teman Lagi ngalamin lomba air mata Teman-teman lomba air mata Teman-teman lomba air mata Ya gak sih? Mungkin mereka tuh kayak Ini bukan gue Gue bukan disini Gue udah pengen keluar gitu Tapi kayaknya apalagi Lagi pandemi gini Teman-teman jangan gegabah gitu ya Sekalipun teman-teman harus Capek banget Merasa di tempat yang salah Atau teman-teman mungkin Sempat taruh curiga sama Tuhan Tapi percayalah dari cerita Yang dari tadi teman-teman dengar gitu Tuhan tuh gak pernah salah tempatin kita Asal kita bener-bener selalu Percaya kalau panggilan Tuhan tuh Besar buat setiap kita tuh Sama semuanya besar Tuhan panggil kita untuk jadi berkat Tuhan panggil kita tuh Untuk punya hidup yang berbuah Apapun yang kita lakukan Apapun yang kita katakan As long as kita sama-sama Tuhan Percayalah panggilan dan passion Tuhan itu tuh Tuhan pasti kasih sama kita gitu Di kairose Tuhan gitu Jangan lupa juga untuk bersyukur Kita di titik manapun Kita tetap harus bersyukur Supaya kita aja bisa lihat juga gitu Oh ini tuh kayak udah jadi berkat Apalagi sekarang lagi jaman pandemik Ini kan sesi pandemik nih Bener-bener jangan ngegabah teman-teman Oke Thank you so much ko Daniel Thank you so much Ko Ivan for sharing Thank you Nogita and Abba Thank you for sharing Teman-teman nanti mungkin Kalau misalnya berapa punya pertanyaan Masih boleh tanya-tanya ke kita ya Boleh ke DM Boleh komen dan DM So sekian dari kita semua Jangan lupa ikutin episode kita sebelumnya Dan episode kita berikutnya See you teman-teman God bless you 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 Terima kasih.